oke baik bapak ibu ini saya perlihatkan sama anda ini adalah modul kita yaitu berada di bagian bab 2 yaitu tipe jaringan komputer nah jadi apa kata Dede Sepandi dalam bukunya yaitu tahun 2008 yaitu alaman 1 sampai dengan sampai 6 mengumumkakan suatu jaringan komputer memiliki skot dan luasnya masing-masing kemudian untuk itu secara geografis jaringan komputer dibedakan menjadi beberapa macam salah satunya adalah bapak ibu local area network jadi local area network adalah jaringan yang bersifat internal dan biasanya milik pribadi di dalam sebuah perusahaan kecil atau menengah dan biasanya berukuran sampai beberapa kilometer kemudian local area network biasanya digunakan untuk membangun komputer-komputer pribadi dan workstation dan dalam komputer dan perusahaan untuk pembagian sumber daya bersama serta serana untuk saling bertukar informasi jadi gini bapak ibu mungkin saya mau menjelaskan apa sih ya jaringan komputer itu apakah apakah apa namanya maksudnya dalam local area network itu apakah itu termasuk dalam jaringan komputer ya benar cuman saya menjelaskan disini mungkin saya menggunakan simulasi yaitu menggunakan aplikasi ini yaitu jenis 3 ini ini mungkin adalah aplikasi bantu untuk untuk menjelaskan bagaimana kita membuat sebuah jaringan LAN ataupun bagaimana kita membangun jaringan local area network tadi sesuai yang didiminisikan tadi jadi disini saya buat dulu topologinya membangun LAN namanya membangun LAN saya buat file nya yaitu membangun local area network oke bapak ibu kemudian disini sudah selesai sekarang kita membuat project nya ini lagi proses test ya lagi proses new blank project oke belum ya terlalu ya open project new blank project oke tes nah oke bapak ibu ini sudah saya buat jadi saya membangun jaringan LAN jadi saya buat dulu sini catatannya yaitu membangun ya membangun jaringan LAN dengan jumlah komputer apa namanya dengan bangunan dalam bangunan bangunan katakanlah 6 lantai ya membangun jaringan LAN dalam bangunan 6 lantai jadi ini skopnya pun masih dalam kategori LAN bapak ibu ya karena dia itu masih dalam satu area ya nah kita akan membuat sebuah jaringan LAN sesuai dengan topologi yang kita bahas minggu yang lalu juga yaitu ada topologi bus ada topologi cincin ada topologi tree ada topologi start tetapi kali ini kita membuat bagaimana sih membangun ya kalau misalnya kita membangun jaringan itu apa-apa saja yang kita perlukan nah ini masih dalam kategori simulasi bapak ibu ya yang kita perlukan salah satunya adalah pc bapak ibu jadi pc nya itu harus ada ya jadi ada disini nanti sekitar sekitar 6 lantai berarti kita asumsikan nanti setiap lantai itu ya setiap lantai itu diisi dengan 4 pc ya jadi nanti jaringan ini kita buat berarti nanti jumlah dari pc nya itu sebanyak 24 pc bapak ibu ya kita susun dulu seperti ini oke bisa dilihat ya bapak ibu ya apa yang saya gerakan disini bisa dilihat ya bisa dilihat ya bisa pak ya oke ya saya susun dulu disini sebanyak 24 kemudian juga nanti dihubungkan di dalam satu network ya jadi nanti bagaimana menghubungkan ini semua ya jadi dari lantai 1 dengan lantai 4 lantai 1 sampai dengan lantai 6 ya itu nanti kita usahakan terhubung semua bapak ibu ya kita sambung lagi sampai sini ya terus oke 17 18 19 19 20 kemudian 21 22 23 24 mungkin cukup bapak ibu ya nah selanjutnya ini saya geser dulu kesini biar agak rapi sikit iya ini lantai 1 kemudian ini lantai 2 ya saya buat jaraknya seperti ini ini lantai 2 kemudian ini adalah lantai lantai 3 ya lantai 3 yang saya buat ini oke kemudian ini adalah lantai 4 ya 21 22 23 24 ya kemudian ini adalah lantai boleh kita buat juga kayak gini bapak ibu seperti ini nah kita sumsikan seperti ini oke kita susun dulu kita susun dulu kita susun dulu oke ya jadi ini misalnya kita buat ya ini kita buat ini adalah lantai lantai 1 oke ini duplikat ini lantai 2 lantai 2 ya kemudian ini adalah E lantai 3 2 1 2 2 2 2 3 ya ini lantai 3 kita buat aja yang di atas ini sesuai dengan visinya ya ini kita buat lantai 3 yang atas ini lantai 3 bapak ibu ini ya ini lantai 3 kita buat ini lantai 3 kemudian ini kita buat yang bawahnya itu adalah lantai 6 ini jadi disini nanti kita buat bagian bagiannya ya lantai bukan ya ini lantai 6 ini lantai 6 ini lantai 5 lantai 5 kemudian ini lantai 4 ini lantai 4 ada 4 oke jadi baik ya ini lantai 4 nah sekarang kita mulai menghubungkan bagaimana cara menghubungkan ini semua bapak ibu oke ya saya hubungkan disini yaitu hubnya jadi untuk menghubungkan jaringan itu minggu yang lalu pun sudah kita bahas yaitu topologi topologi 3 ada juga yang menggunakan switch switch ataupun hub bapak ibu jadi bebas berarti disini kita lihat disini ya ada sekitar 6 lantai berarti menggunakan 6 hub ataupun 6 switch ya gitu ya nah kemudian yang hub 1 ini saya hubungkan kesini ya kemudian hub 2 ini apa namanya untuk jaringan lantai 1 yang ini kemudian lantai 2 saya hubungkan ke menggunakan switch ya ini oke saya taruh disini kemudian untuk lantai apa namanya lantai 3 saya letakkan disini ya kemudian lantai ya ini saya taruh disini dulu ya kemudian ini saya taruh disini kemudian untuk lantai lantai apa ini lantai lantai 5 saya taruh disini switch sini kemudian untuk saya taruh disini Untuk anten 6 Jadi disini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini kemari Kemudian ini satu lagi disini Bapak ibu Sepertinya tak muat Tapi tidak ada masalah Saya buat seperti ini Tidak ada masalah Saya gesek sini sedikit Supaya lebih center nanti disini Oke saya gesek sini sedikit Oke Oke Ya Jadi mungkin ini kita lurus buat Supaya lebih apa Supaya lebih rapi kita lihat Karena ini butuh juga gerapian Untuk membuat ini Supaya kita lebih gampang Mengelompokkan ya Bapak ibu Oke mungkin sampai disini Untuk peletakan ataupun penyusunan Defense nya sudah selesai Sekarang kita melakukan penyambungan kabel Kita lakukan penyambungan kabel Yaitu ini medianya Ini anda lihat nih Ya add link Ya add link Kita hubungkan Misalnya dari PC1 ke hub Ya ether Klik apa Kita klik kiri aja Klik sekali Kemudian kita hubungkan kemari Ether 0 Jadi kalau dia masih merah itu Itu masih Belum digunakan Hubungkan sini Terhubung ya Ini juga hubungkan kemari Jadi disini port nya itu sebanyak Berapa port Bapak ibu? Yaitu sebanyak Ada 8 port ya Nah untuk jaringan lantai 1 Sudah terhubung Ya Kemudian kita hubungkan kemari Kita sambung lagi ke sini lagi Kita sambung lagi ke sini lagi Oke Terhubung Kita hubungkan lagi kemari Nah Nah kenapa dibuat seperti ini Bapak ibu Ya Kenapa kita buat banyak hub nya Ini nanti supaya nanti pengembangan Lebih mudah dia Bapak ibu Ya Nah ini juga kita hubungkan kemari Ya Kalau misalnya kita buat topologi bus Pasti gak bisa ya Karena disini Di simulasi ini harus menggunakan Yang namanya Swiss Karena memang jaringan ini Sudah termasuk jaringan yang Apa namanya Lebih Lebih cocok mungkin Digunakan di Apa Implementasinya di lapangan gitu ya Karena pengembangannya memang Ya Mudah dikembangkan Manakala nanti kita mau menambah Satu PC dengan PC yang Menambah PC untuk Kebutuhan selanjutnya Maka tidak akan mengganggu PC yang lainnya Itu memang kriteria daripada Topologi-topologi Ya 3 Topologi Star ya Oke Kemudian ini kita sambungkan Bapak ibu Sambungkan lagi Nanti kita buktikan Apakah nanti kalau misalnya Disambung kabel itu Ya kan Ataupun di penambahan PC Apakah hambang ganggu dengan yang lainnya Nah nanti kita simulisikan juga disini Bapak ibu Oke Disini sudah kita sambung Disini ada 4 PC ya Ya Kita hubungkan lagi disini Kalau misalnya dibuat satu hub Dia semua Ataupun satu switch Ya Maka nanti Banyak nanti Bundelan kabelnya gitu ya Bundelan kabelnya Sangat banyak Sehingga ya Untuk menganalisanya pun Susah gitu Misalkan gini lah Kalau misalnya Anda Memasang jaringan Mulai dari satu lantai satu Sampai lantai enam Misalnya gitu ya Dengan jarak yang jauh gitu Kalau misalnya Terjadi masalah di lantai enam Gitu ya Ataupun Tak connect misalnya Apakah Anda mengecek semua Tak mungkin kan Ya kita Ada step-stepnya Mungkin kita cek dulu Di Apa namanya Di pusat lantai enam Baru nanti Berikutnya Oke Bapak ibu Sekarang ini sudah terhubung Ya Ini sudah terhubung Sudah dihubungkan Tetapi ini masih Skop-skop Yaitu Di dalam jaringan itu sendiri ya Masih ini Masih lantai satu Yang terhubung ini Ini masih lantai dua Yang terhubung Kemudian ini Masih lantai tiga Yang terhubung Kemudian juga Lantai masih lantai empat Juga ini masih lantai lima Dan selanjutnya Bapak ibu Nah Kalau misalnya disini merah Disini merah itu Belum terhubung ya Bapak ibu Tapi nanti kalau sudah Misalnya kita lakukan start Disini Disini ada tombol start Yaitu segitiga ini Ketika nanti kita start Maka nanti akan Menjadi hijau semua Artinya Itu lagi running Lagi on Nah Kemudian selanjutnya Bagaimana menghubungkan Ya Lantai satu Lantai dua Lantai tiga Lantai empat Supaya memang ini Dikatakan namanya Jaringan lan Dalam bangunan enam lantai Ya Dihubungkan saja Diklik ini Add link Kemudian kita hubungkan Seperti ini Dari sini Hubungkan kemari Ya kan Kemudian dari sini Cari yang kosong Hubungkan juga Eh Kalau sudah ada Tidak bisa Ya Tak free katanya Not free Kita hubungkan kemari Cari yang kosong Ya Kemudian klik disini Yater lima ini Cari yang kosong Pokoknya Kalau merah dia kosong lah itu Tapi kalau misalnya Merah dia atau hijau Itu sudah berisi Jangan kamu isi lagi ya Oke bapak ibu Sekarang ini sudah Terhubung ya Sudah dihubungkan semua Ya Artinya Saatnya kita menghubungkan Ataupun melakukan Konfigurasi Ya Kita lakukan konfigurasi Supaya Ya Supaya jaringan ini Memang terhubung gitu Ya Supaya jaringan ini Terhubung bapak ibu Nah Jadi Mau saya Onkan dulu disini Ya Saya onkan Nanti silahkan Anda simak Bagaimana konfigurasinya Ya Nah Ini saya start dulu Supaya nanti warna hijau semua Bapak ibu Saya start Oke Sambil menunggu Minum dulu ya Atau Atau Oke Sudah hijau semua Ya Nah Kemudian untuk melakukan Konfigurasi ini Kita klik saja disini Klik kanan Ya Kemudian Console Ya Klik kanan Kemudian pilih apa Console Ya Jadi Disini bapak ibu Ketika kita klik console Kemudian muncul seperti Apa CMD sebenarnya Tetapi disini namanya console Nah Disini mau saya Jelaskan Kalau kita ketikkan Misalnya health Disini akan muncul Beberapa perintah Yaitu Yang pertama Dapurin health Tapi yang kita cari disini Ini aja Mungkin IP Atau misalnya show Show dengan IP Yang kita gunakan mungkin Ataupun misalnya nanti Save Save Kemudian show Ya kan Kemudian IP Kemudian Juga nanti Untuk mempersingkan IP Ada juga Yaitu Clear IP Bagaimana perintah IP IP adalah Kalau kita lihat disini Configure Di current VVCS IP setting CIP Jadi kalau misalnya Kamu ingin melakukan Configurasi secara langsung Dengan IP PC Ya Yaitu PC Virtual ini Ya IP setting Kamu lihat aja IP gitu Ketikkan IP disini Maksudnya seperti itu Nah Kalau kita ketikkan IP disini Argumennya seperti ini Bapak Ibu IP argumen Option configure Artinya Argumennya apa Ini contohnya Misalnya IP Sekian 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 Ini dia Nah Itu Bapak Ibu ya Kemudian kalau misalnya DHCP ini Kalau misalkan DNS Ya IP DNS IP domain Gitu Ya Kalau misalnya Dilihat disini DNS ya Set DNS server IP delete Nah Domain name Set local name To the name Jadi Keperintah yang akan Kita masukkan Nanti seperti ini Bapak Ibu Contohnya saya masukkan disini Ya IP 192.168.1.1 Ya kan Kemudian Enter Nah Kita ketikkan show IP Ketika kita ketikkan show IP Muncul IPnya disitu Sudah terisi dalam IP Garis miring max Ya Max itu adalah Refixnya Ataupun Bitnya ya Jadi 24 Per 24 bit Apa namanya Per 24 Jumlah prefixnya Yang bisa terkoneksi Kesitu Atau misalnya Dikategorikan Kelas Persi 4 Kemudian Save Lakukan save Bapak Ibu Save Nah setelah kita save Bapak kita masuk Ke PC yang kedua Sama hal yang juga Tadi yang kita buat Di situ tadi Yang pertama Yaitu pengaturan Di PC Yang pertama Kemudian kita lihat Disini Maka muncul Di Yang kedua Anda lihat disini Akan muncul PC 2 Kemudian ini kita Ketikkan lagi Sama ya IP 192 168 1.2 Jadi disini Perbedaannya Angka 2 Kenapa? Karena ini adalah Ada namanya Net ID Ada namanya Host ID Net ID itu Dikatakan Inilah dia Penanda dalam jeringan Satu network Tetapi Kalau dia host ID Itulah dia yang berbeda Yaitu di ujungnya Oke Kemudian kita lakukan Checking for duplicate address Supaya masuk IP So IP Nah ini sudah masuk Bapak Ibu Kemudian kita lakukan Save Oke Setelah di save Kemudian kita lanjutkan Yaitu di PC yang ketiga Masih di lantai 1 Kita Kita Oke Baik Kemudian masuk yang PC yang ketiga Kita masukkan situ IP 192 108 1.3 IP nya adalah 192 98 1.3 So IP Masuk Kemudian kita save Save Oke Masuk PC yang keempat Kemudian kita Console Oke Baik Ini masuk ke PC yang keempat Bapak Ibu Ya IP IP 192 168 1.4 4 Enter Ya Kemudian kita lakukan So IP So IP Ya Kemudian Kita lakukan Apa Share Nah itu dia Nah Ini Lantai 1 Kalau misalnya kita lakukan Check Dari PC 4 Dari PC 4 Ya Kita lakukan misalnya Dari PC 4 Menuju PC 1 Ya kan Kita lakukan Perintah apa Ping Ping itu adalah Perintah untuk Tes koneksi Ingat IP PC 1 tadi Jadi kita berada Dimana Di PC 4 Kita lakukan Ping ke PC 1 PC 1 Jadi PC 1 ini Adalah alamat IP nya Tadi adalah 192 108 1.1 Jadi kita masukkan Alamat ping Alamatnya Kemudian kita enter Ping Ping sama dengan Ping 192 108 1.1 Nah Kalau demikian Hasilnya Ketika PC 4 ini Melakukan request Ketika PC 4 itu Melakukan request Ke alamat IP PC 1 Makanya nanti Pesannya seperti ini Ini dikategorikan Adalah Terhubung Ataupun Connect Ini terhubung Ataupun Co-Connect Oke Dan selanjutnya Ini masih dalam PC 1 Kemudian langsung Kita coba Ke jaringan Ke lantai 2 Lantai 2 ini Kita config lagi Ya Yaitu mulai dari PC 5 Kita lakukan Console Kemudian kita cek Disitu alamat IP nya Kita masukkan Alamat IP nya Bapak Ibu Selanjutnya Ya Masukkan sini IP Ya IP 192 108 1.5 5 Kemudian kita Cek disini Ya So IP Apakah sudah masuk Atau belum Sudah masuk Kalau sudah masuk Save Ya Oke Ya Selanjutnya Kita masuk PC yang ke 6 Ya Sama juga Caranya Ya Kita masuk Kesini Ke 6 Ya Yaitu IP Ya IP 192 108 1.6 Ya Kemudian So IP Kemudian Save Nah Oke Kemudian Masuk yang kesini Ya Cancel Ya 7 Ya IP 192 18 1.2 7 Oke Kemudian Masuk PC yang ke 8 Masih di Lantai 2 Oke Masuk yang kedua Kemudian Yang ke 8 IP Ya IP 192 108 1.8 Oke Kemudian Save Ya So IP Nah Sudah muncul ya Oke Baik Sekarang kita masuk Ke jaringan yang ke Ke Lantai 3 Ya Kita masuk ke Lantai 3 Oke Kita Klik sini Kemudian Console IP Ya IP 192 108 1.99 Eh Salah ya Nah Itu salah Kulit saya buat tuh Ya Kalau salah Seperti itu Bapak Ibu Caranya Ya So IP Kalian lihat dulu Nah disitu salah saya masukkan tadi Ini gak Satu network ya Jadi kalau salah Saya Hapus IP nya Clear I IP Ya Perintahnya untuk menghapus ya Ini perintah Perintah Hapus IP Kemudian kita masukkan lagi Alamatnya IP 192 1.99 Nah Itu sudah selesai Kita Save ya Save Oke Kemudian kita masuk yang PC ke 10 ya PC 9 PC 10 Jadi kalau misalnya Di dalam satu ruangan itu Ya Terdapat 4 PC Maka Seperti inilah Ya Itu rancangannya Ya Kemudian IP Ya IP 192 108 1.10 10 Ya Kemudian kita langsung save aja Nggak usah di show Karena sudah masuk tuh Pasti Ya Kemudian 9 10 11 Masuk ke PC yang Rantai 3 PC yang ke 11 Bapak Ibu Oke Kemudian kita masukkan sini IP Ya IP 192 98 1.11 Ya Kemudian kita lakukan save ya Save Simpan Kemudian kita masuk yang PC yang ke 12 Ya Isi yang ke 12 Oke Oke IP 192 108 1.212 Ya Kemudian Masuk save Kemudian kita masukkan lagi Ya Di lantai 4 Ya Di lantai 4 kita masukkan Console Selanjutnya kita masukkan di lantai 4 ini Masukkan console Kemudian kita masukkan PC yang 21 Kemudian IP Ya IP 192 108 1.21 Ya Oke Masukkan IP 21 Ya Kemudian PC yang 22 Ya Ini Console Kemudian 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 IP Ya IP 192 168 1.22 Oke Save Oke Selanjutnya Ya Kita masukkan PC yang ke 23 Ya Yaitu Klik kanan console Ya Ini Kita masukkan Alamat IP nya IP Ya IP 192 108 1.23 Salah Kita lakukan Upshipping Clear IP 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 192 98 1.23 23 Oke PC yang ke 23 Sudah Kemudian PC yang ke 24 PC yang ke 24 IP 192 108 1.24 Oke Save Ya Tadi gak saya save Jadi gak apa-apa Belakangan di save Gak apa-apa Ya Oh ini belum terhubung Bapak Ibu ya Ini kesini belum terhubung Ya Ini saya hubungkan dulu Terpisah dia Hubungkan dulu Ini Kita hubungkan dari sini Masuk kesini Bapak Ibu Ya Gak ada masalah ya Seperti ini Nah Kalau dia lagi hidup Di hubungkan Gak apa-apa Tapi kalau misalnya Topologi bus Ataupun sini Gak akan putus Gak bisa ya Kemudian ini juga Kita lakukan Configure Ya Ya itu Ini sudah selesai Tadi di lantai 4 Sudah selesai Sekarang kita masuk Ke lantai 5 Bapak Ibu PC 14 Ya Pak gak jelas Apa ya Tak jelas Gak jelas gambarnya Oke ya Nah jadi Bapak Ibu Kalau misalkan saya coba Misalnya tes koneksi dari sini Ya Misalnya saya mau coba Tes koneksi dari PC 24 Ya Dari PC 24 Menuju dengan PC 1 Saya lakukan saja Saya lakukan saja gini P 192 168 1.1 Maka disini Perintahnya disini Pasti Konek ya Nah Ini Ini dari mana Dari lantai Kalau kita lihat itu Dari lantai berapa Bapak Ibu Dari lantai 6 Dari lantai 4 Ya Dari lantai 4 PC 23 Menuju PC PC sah PC 1 Ya Jadi Sudah terhubung Yaitu PC 24 Dengan PC sah 1 Nah ini sudah terhubung Satu network ini Makanya dia bisa langsung reply Ya Kemudian Bapak Ibu Dari PC 20 ini Ini kan dari lantai 6 nih Apakah sudah konek atau belum Nah kita cek dulu Ya Misalnya disini kita lihat ya Kita console Kita console di sini Yaitu PC 26 Kita coba Cek sini PC 20 ya Dari PC 20 Yang berada di lantai Lantai 6 ya IP 192.168.1.2020 Oke Kemudian Kalau kita misalnya cek Bapak Ibu Ping 192 Ya 168.1.2020 Nah Dia untuk ping diri sendiri connect Tetapi kita coba ke 1 Jadi 1 itu kita misalkan Last servernya gitu ya Ya Sudah terhubung disini Itu dia Jadi Bapak Ibu Jadi sebenarnya Device ini kan Bisa kita ganti-ganti tuh Ya kan Misalnya ini kita ganti Misalnya simbolnya ini Kita ganti Misalnya Kita ganti Misalnya adalah server misalnya ya Kita gunakan misalnya Computer server Apakah dia terhubung Apakah terhubung atau tidak Misalnya kan Misalnya kita hubungkan ke sini Ini klasik misalnya Ini komputer server Nah Computer server Ya Ini yang klasik ya Ini misalnya kita hubungkan ke sini Apakah masih terhubung Nah Ini kan hanya simbol doang ya Kita hubungkan ke B1 Terhubung Terhubung Bapak Ibu Ya Jadi kita anggap inilah servernya ya Jadi ini adalah komputer Servernya Ya Server Nah Kemudian juga Di sini misalnya kita ganti Ini misalnya PC11 ini Kita ganti misalnya CCTV ya Jadi bisa kita change simbolnya di sini Misalnya kita ganti Menggunakan Camera DOM Nah ini ada kamera Ya Camera DOM Camera DOM itu adalah CCTV Ya Jadi device-device yang memiliki LAN card Ataupun Ethernet card Ya Maka bisa dihubungi Maka bisa dihubungkan ke dalam jaringan Sehingga bisa diaklas secara online Bapak Ibu Misalnya juga ini kita ganti Simbolnya ini adalah Kita ganti dengan printer misalnya Jadi Bisa kita mencetak Melalui apa Melalui jaringan ya Ya Seperti ini Bapak Ibu Nah isi 6 Kita ganti dengan yang ini Kemudian juga bisa kita ganti yang ini Misalnya kita change Apa simbolnya ya Simbolnya misalnya kita ganti Ya mungkin Kalau kita lihat di sini banyak ya Peralatan-peralatan Yang berhubungan dengan jaringan ya Kita ganti warnanya coba Oke Kita ganti menggunakan Misalnya Misalnya apa ini Antena ya Antena satelit Terhubung Gak mungkin ya Cluster Ya server cluster Nah Kita ubah Nah gitu Nah PC24 ini PC yang berapa tadi Lihat IP nya Apakah masih bisa terhubung Ke PC24 Terhubung Bapak Ibu ya Nah itu hanya pergantian simbol Jadi kalau misalnya kita memahami Dari topologi yang kita buat ini adalah Yaitu beberapa terhubung Ini dikatakan jaringan lokal Jadi sebenarnya kalau misalnya Dia seperti ini Bapak Ibu Tersambung kita lihat ya Di sini adalah jaringan 1 Ya lantai 1 Di jaringan 2 Di jaringan 3 Di jaringan 4 Di jaringan 5 Sampai dengan jaringan 6 Ini adalah kategori masih lokal Artinya masih jaringan Kalau kita kategorikan Ini masih Cakupannya masih kecil Bapak Ibu ya Jadi belum kita linkan ke internet ya Belum kita hubungkan ke dalam satu kota Ke kota lainnya ya Jadi Bapak Ibu ya Di sini Kenapa saya membuat simulasi Membangun jaringan Dalam membangun 6 lantai Ini adalah hanya simulasi Bapak Ibu Kalau misalnya nanti Anda Ya Kalau misalnya Anda nanti membuat sebuah jaringan Jaringan Di perusahaan Ataupun di tempat kerja Anda Ataupun misalnya di rumah Anda Ya bisa Anda asumsikan Misalnya Apa sih alat-alat yang harus digunakan Misalnya dari hub Hub dengan kabel Ya kan Paling itu ya Peralatan yang perlu Untuk jaringan Kalau misalkan laptop Ataupun PC Mungkin sudah ada demikian gitu ya Jadi Anda bisa mengasumsikan Kalau misalnya nanti ada penambahan Berapa ya potnya mau dibeli Kan pot ini jadi pertanyaan Jadi jumlah pot yang paling minimal itu adalah 8 pot Bapak Ibu 8 pot lah Biasa 8 pot lah Kalau yang 4 pot pun ada Ataupun 5 pot ada gitu ya Tetapi pada umumnya ambil aja yang 8 pot Kalau misalnya disini Cuma Cuma 4 PC yang mau kita hubungkan Berarti kan kita butuh berapa pot Cuma butuh 4 pot memang Tapi nanti kalau misalnya kita ingin Menghubungkan ke dalam modem Ya kan Supaya nanti dia koneksi internet Berarti kita butuh 5 pot Jadi 3 pot nanti itu sisa Ketika nanti ada penambahan PC Maka kita bisa menambahnya Bapak Ibu Seperti itu dia Oke baik Mungkin itu saja pertemuan hari ini Ada yang bertanyakan Silahkan Terima kasih telah menonton!